Meski menggunakan alat seadanya, tapi dengan racikan sabun yang tepat, maka akan menghasilkan busa-busa yang tebal seperti ini. Oke, disini gue sudah siapin beberapa alat dan juga bahan. Di antaranya ada gelas ukur yang untuk menentukan seberapa banyak sabun beserta campurannya akan kita masukkan. Dan disini langkah pertamanya kita akan memasukkan sampo dan disini gue samponya menggunakan dari Maguire Wash & Wax. Kalau kalian mau mengganti samponya dengan merek-merek lain, silakan saja yang tersedia di tempat kalian. Nah, pertama sampo dari mobil ini akan gue masukkan sebanyak 25 mili dulu. Nanti totalnya akan menjadi 50 mili untuk satu sampo ini. Kemudian, setelah sampo ini gue masukkan, gue mencampurnya dengan bahan Ampitol. Ampitol ini ialah bahan kimia yang mampu membuat busa-busa akan berlimpah menjadi jauh lebih banyak. Meskipun campuran airnya kita tambahkan juga. Nah, Ampitol ini komposisinya 1 banding 1 dengan sampo yang tadi kita gunakan. Ampitol ini biasanya digabungkan dengan bahan-bahan lain untuk membuat sebuah sabun. Nah, tapi Ampitol disini akan gue gabungkan dengan sabun yang sudah jadi, bertujuan agar penggunaan sabunnya itu jauh lebih hemat. Bahan yang ketiga, gue menggunakan campuran silikon water base. Berfungsi untuk menambahkan efek kilau ataupun efek hidropobik. Kita masukkan silikon water base ini sebanyak 10 mili aja. Sudah lebih daripada cukup. Setelah silikon water base berada di bagian tengah cairan ini, kemudian kita memasukkan kembali sabun dari Meguiar'snya ini sebanyak 25 mili lagi. Jadi, total yang kita masukkan ialah 50 mili untuk Meguiar'snya, kemudian 50 mili untuk Ampitolnya, dan 10 mili untuk silikon water base-nya. Oh iya, nanti juga akan gue kasih perbandingan antara racikan yang menggunakan silikon water base dengan racikan yang tidak menggunakan silikon water base. Akan gue tunjukkan perbedaan busa yang akan dihasilkan nanti. Kemudian, di tabung ini sudah ada air sebanyak 1600 mili, alias 1 liter lebih 100 mili. Sebelum kita memasukkan racikan ini ke dalam botol tabung, kita meratakan dulu campuran-campuran yang sudah kita masukkan ke dalam wadah aduk ini. Setelah kita aduk-aduk secara merata, jangan lupa ditambahkan air juga sedikit untuk mempermudah lagi percampurannya, agar begitu cairan ini masuk ke dalam tabung spray, nanti akan benar-benar tercampur secara merata. Mungkin biasanya, percampuran-percampuran seperti ini banyak digunakan di salon-salon mobil ataupun di tempat-tempat suci steam untuk menekan biaya produksi, agar marginnya pun jauh lebih besar. Setelah dianggap sudah cukup rata, kita bisa memasukkan cairan ini ke dalam tabung spray. Jadi, tabung ini sekarang berisi kurang lebih sekitar 1700 mili liter. Karena tadi yang 100 milinya kita sudah tambahkan dari Ampito 50 mili, beserta sampo 50 mili, dan juga bonus 10 mili dari silikon water base. Sekarang, tabung spray untuk pencucian kendaraan ini sudah siap kita gunakan. Tinggal kita masukkan penutupnya, dan kita lakukan pemompaan secara manual. Untuk cairan sebanyak ini, mungkin cukup untuk mencuci 2 kendaraan SUV sekaligus. Saat banyaknya cairan dalam tabung ini, maka tekanan udara yang kita berikan tidak bisa terlalu banyak. Mungkin sekitar 5 sampai dengan 7 pompaan saja, botol ini sudah sulit untuk kita pompa. Nanti, seiring berjalannya waktu, dengan cairannya berkurang, kita bisa menambahkan tekanan ini kembali, agar semprotannya semakin kuat juga. Terima kasih telah menonton! Rancikan sabun cuci mobil yang pertama ini, karakter busanya halus, dan mampu memberikan efek hidropobik, ataupun lebih glossy, karena kita tambahkan 10 mili silikon water base tadi. selanjutnya, gue melakukan peracikan kembali tanpa menambahkan silikon water base. Jadi, hanya sampo beserta ampitol saja yang gue lakukan peracikan dalam botol. Pada peracikan yang kedua, di sini, busa-busanya jauh lebih besar, ataupun lebih kasar. Tapi, busanya juga semakin tebal, dan terlihat lebih seru, dalam proses pencucian kendaraan. Efek saljunya seperti di tempat-tempat cuci steam, meskipun menggunakan alat seadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meskipun menggunakan tabung manual, tapi hasilnya tidak bisa dikatakan manual, busa yang berlimpah, dan juga tebal seperti ini. Terima kasih, buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like, dan juga subscribe, serta share video ini ke mesos kalian ya. Dan, see you!